Pemirsa revolusi industri keempat atau yang biasa disebut revolusi industri 4.0 disebut-sebut berpotensi menghilangkan beberapa lapangan pekerjaan di Indonesia namun Presiden Joko Widodo meyakini lapangan pekerjaan baru akan tercipta untuk menyesuaikan revolusi industri keempat ini lantas seperti apa solusinya? Meskipun bergerak dalam era digital, Presiden Joko Widodo optimistis Making Indonesia 4.0 justru akan menjaring lebih banyak tenaga kerja Menurut Joko Widodo, inovasi ini menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan bagi 7 hingga 19 juta orang di tahun 2030 mendatang Dalam implementasinya, Making Indonesia 4.0 diharapkan mendorong PDB sebesar 1 hingga 2 persen per tahun hingga PDB Indonesia mencapai angka 6 hingga 7 persen di tahun 2030 Pada saat itu, industri manufaktur diproyeksikan akan berkontribusi 26 persen dari PDB Indonesia Mereka memprediksi bahwa revolusi industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia Sekali lagi menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia Mereka memprediksi bahwa revolusi industri 4.0 akan menghilangkan pekerjaan Artinya apa? Ya maksud maksud maksudnya 800 juta pekerja di seluruh dunia akan menghilangkan pekerjaannya Karena diambil alih oleh robot dan mesin dalam 12 tahun ke depan Nah kalau yang ini saya enggak percaya Enggak percaya kalau yang ini Kalau yang pesemis-pesemis itu saya enggak percaya Atau paling enggak rada enggak percaya Bapak-Ibu sekalian Saya percaya bahwa revolusi industri 4.0 ini akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan kerja baru Daripada jumlah lapangan kerja yang hilang Jadi ketidakpercayaan saya tadi saya ganti dengan ini Saya percaya bahwa revolusi industri 4.0 ini akan melahirkan jauh lebih banyak lapangan kerja baru Daripada jumlah lapangan kerja yang tadi disampaikan oleh Mekensi akan hilang Artinya apa? Apakah revolusi industri 4.0 ini sebuah peluang besar? Jawaban saya iya Kalau kita mempersiapkan, kalau kita merencanakan, merencanakan, mempersiapkan dan bisa mengantisipasi ini Apakah revolusi industri 4.0 ini sebuah ancaman? Menurut saya jawabannya ya dan tidak Bisa ya, bisa tidak Kementerian Perindustrian optimis Target masuk ke dalam 10 besar ekonomi dunia pada 2030 akan tercapai Untuk mendorong industri 4.0, pemerintah siap menerapkan sejumlah strategi Termasuk diantaranya revitalisasi sektor manufaktur dengan menerapkan sejumlah kebijakan Seperti beberapa diantaranya tax holiday dan juga tax allowance Penterapan industri 4.0 diakini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan PDB Namun juga akan meningkatkan lapangan pekerjaan hingga 10% Terlebih 5 sektor yang akan menjadi fokus utama pemerintah Memegang kontribusi hingga 80% dengan permintaan besar Roadmapnya yang diserahkan Pak Presiden mengenai industri Dan kita punya 10 langkah Antara lain disana infrastruktur kita tangani Kemudian industri kecil dan menengah inklusif sifatnya Jadi dengan e-commerce platform itu ada disana Dimana kalau dulu kan yang bisa bersaing adalah yang besar Dalam konteks globalisasi Jadi kalau pabriknya mass production besar dia bisa bersaing Tetapi dengan digital ekonomi mereka yang volumenya kecil juga bisa bersaing Karena mereka ke pasarnya melalui platform digital Nah ini yang kita dorong Kita sedang bicarakan dengan Kominfo Salah satunya nanti di kawasan industri akan di launch 5G 5G ini nanti waktu ASEAN Games kita buat perusahaan 5G Itu nanti akan disiapkan oleh Kominfo dan operator telko Di kawasan ekonomi khusus Pak? Nanti akan di kawasan tertentu Kita sedang melakukan mapping Ganteng telko Mbak Ganteng telko Mbak Ini pasti ganteng telko Prediksi mengenai 800 juta tenaga kerja di seluruh dunia Akan kehilangan pekerjaan mereka di 2030 Dan digantikan oleh robot dikeluarkan berdasarkan studi Yang dilakukan McKenzie Global Institute Survei yang dilakukan pada 46 negara dan 800 jenis pekerjaan ini Menunjukkan bahwa 1 per 5 dari angkatan kerja global Akan terpengaruh adanya otomatisasi Sementara pekerjaan yang membutuhkan interaksi manusia Seperti dokter, pengacara, guru dan juga bartender Dilihat oleh McKenzie sebagai yang tetap bertahan Menteri Perindustrian menjelaskan 5 sektor tersebut dipilih Setelah melalui evaluasi dampak ekonomi Dan juga kriteria kelayakan implementasi 5 sektor manufaktur yang akan difokuskan yaitu Industri makanan dan minuman Industri tekstil dan pakaian Industri otomotif Industri kimia Serta industri elektronik Ada pun 5 teknologi utama yang akan menopang Implementasi revolusi industri 4.0 Yakni Internet of Things Artificial Intelligence Human Machine Interface Teknologi Robotik Dan Sensor Serta teknologi 3D Printing Sebagai langkah awal dalam menjalankan BG Indonesia Popo Winjero Terdapat 5 industri yang menjadi fokus di implementasi Industri Popo Winjero di Indonesia Yaitu makanan dan minuman Tekstil Otomotif Elektronik Dan 5 industri ini Berkumpulkan Dan diharapkan Bahwa efek Ungkit Yang besar Dan berdaya saing Dan kontribusinya Terhadap ekonomi Indonesia Menuju Sementara itu Dalam respon industri 4.0 Menko Perekonomian Darmin Nasution Mengatakan Pentingnya menanamkan Tiga fondasi Untuk menarik investasi Dan juga ekspor Ketiganya adalah Kebijakan Insentif fiskal Kebijakan perizinan dasar Dan juga Pelatihan fokasi Percepatan kemudahan Perizinan dilakukan Melalui penerapan Single Identity Number Sementara pendidikan Fokasi Menjadi cara Meningkatkan Kualitas sumber daya Manusia Indonesia Agar memiliki skill Atau kemampuan Yang mumpuni Sesuai kebutuhan Dunia usaha Dan juga industri Dukungan Dan insentif Yang saya ceritakan Tadi Itu Lebih luas Dia Termasuk Katakanlah Itu untuk Mendorong investasi Dan ekspor Jangan dari belakang Ya Mendorong investasi Dan ekspor Syukur-syukur Kalau investasinya Sekaligus Berorientasi Ekspor Ya kan Lakukan sesuatu Siptakan insentif Dan dukungan Agar Investasi Untuk mendorong ekspor Meningkat Lebih cepat Dan Apa itu Dukungannya Ya Yang pertama Tadi adalah Insentif fiskal Yang kedua Yang kedua Adalah Kemudahan Perizinan Berusaha Single submission Yang ketiga Adalah Pendidikan Vokasi Kemajuan teknologi Akan selalu Membantu manusia Hal itulah Yang membuat Proses lebih cepat Dan lebih efisien Untuk menghasilkan Lebih banyak pendapatan Dimana Dari pendapatan tersebut Akan menghasilkan Lebih banyak pekerjaan Serta menciptakan Lapangan pekerjaan Bagi semua Adalah wajar Bahwa robot Tidak pernah Bisa mengambil Alih dunia Meski Selalu ada Ketakutan manusia Untuk mendorong Otomatisasi ini Jika Seseorang terus Meningkatkan Dan memperkaya Potensi mental Dunia bisa menjadi Dunia manusia Dan mesin Tetapi tidak pernah Ada Dunia yang didominasi Oleh robot Tim Liputan Berita 1 Terima kasih